Intro Shalom saudara-saudara Saya punya keyakinan saudara semua sudah diberkati Tuhan lewat ibadah Shalom lewat P.F. George Saya yakin dan percaya bahwa saudara sudah mendapatkan satu pola pikiran yang baru lagi Kekuatan dari Tuhan, jawaban dari Tuhan Sebelum kita memulai perlindungan kita pada hari ini Yaitu di dalam kejadian 10 ayat 1 sampai dengan 32 Saya akan baca ayat yang pertama dan 32 closing Karena itu baca tentang keturunan saudara daftar bangsa-bangsa keturunan Semham dan Yafet Ini yang paling penting yang akan kita renungkan bersama-sama Mari kita berdoa Bapak terima kasih kami tetap mau terus merenungkan firmanmu Karena firmanmu kaya sekali dan memberkati kami Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan berdoa syukur Haleluya, amin Saudara di dalam daftar bangsa-bangsa keturunan Semham dan Yafet ini Saudara Saya hanya baca ayat 1 dan ayat 32 Kejadian pasal yang ke-10 Inilah keturunan Semham dan Yafet Anak-anak Nuh setelah airba itu Lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka Saudara perhatikan Ingat masih perlindungan kita hari Jumat lalu Bahwa Ham itu akan menjadi hamba ya saudara Tadi kalimat yang jelas ya Dia akan menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya Karena Ham itu melihat aurat bapanya dan menceritakannya Itu yang tidak bagus Maka sering sekali Kalau anak itu Tidak taat dengan orang tua Tidak menghormati orang tua Biasanya hidupnya susah saudara Nah sedangkan Sem dan Yafet Dia sangat respect Dia tidak menjelekan orang tuanya Dan tidak melihat aurat orang tuanya Dia menutupinya bisa berperilaku sopan Sehingga keturunan-keturunannya diberkati juga Nah ini memang dampak secara signifikan saudara Maka Masih ada pintu perubahan Pertobatan Untuk kita berbenar dengan hal itu Kalau saudara baca terus keturunan dari pasal 2 Ayat 2 sampai dengan ayat 31 Itu keturunan-keturunan sudah dicatat disitu Jadi keturunan Yafetnya seperti apa Keturunan Hamnya seperti apa Dan kemudian keturunan Semnya seperti apa Itu jelas sekali Tapi yang menarik di ayat 32 Firman Tuhan bilang begini Itulah segala kaum anak-anak Nuh Menurut keturunan mereka Menurut bangsa mereka Dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi Setelah airba itu Waktu kita terbatas saudara Kalau saya ingin memaparkan tentang keturunan Sem seperti apa Ham seperti apa Yafet seperti apa Itu butuh waktu yang panjang sekali Tetapi ingat baik-baik Ini semua dicatat untuk mengerti bahwa Bagaimana cara Tuhan memberkati bumi ini Setelah airba itu Sehingga Tuhan memberikan keturunan yang berlimpah Yang banyak sekali Supaya mereka juga menjadi sesuatu yang bermanfaat Apa artinya bagi kita Orang tua akan mengakhiri hidup Anak-anak akan berjuang Maka kita punya anak Maka anak kita akan juga berjuang Tapi keturunan orang benar akan terus diberkati Tuhan Dan firman Tuhan katakan apa Orang benar anak Orang benar tidak akan pernah duduk minta-minta roti Karena orang benar selalu diperhatikan oleh Tuhan Ini adalah bagian yang penting bagi kita Supaya kita juga mengajarkan anak-anak kita Untuk takut akan Tuhan Dan belajar juga untuk dapat mengkip atau menjaga Menyimpan tentang rahasia yang sangat privacy Di dalam kehidupan keluarga Karena itu penting untuk dia melihat ke depan keluarganya Kemudian akan diberkati oleh Tuhan Sosdara yang saya kasih Biarlah firman ini menjadi kekuatan pengingat bagi kita semua Berkati anak-anakmu Doakan mereka Ampuni mereka Kalau mereka pernah Ada satu kata-kata mereka yang lancang terhadap saudara sebagai orang tua Mari kita bersatu dalam doa Terima kasih untuk firmanmu Tetap Tuhan memberkati kami Tidak ada keturunan apapun yang menghasilkan tidak baik Semua keturunannya baik adanya Dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan berkata syukur Haleluya Amin Sudara ingat Tetap terus Jaga kesehatan dan berpikir positif God bless Terima kasih telah menonton!